Mobil mula-mula tiap, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dalam kecepatan tetap 2 m2 kuadrat. Setelah mobil bergerak sama 10 second, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 second kemudian. Jarak yang masih ditemukan mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah A. 210 m, B. 200 m, C. 195 m, D. 100 m, E. 20 m. Jadi keacaraan mengejakannya kita harus menggambarkan dulu 3 posisi mobil. Jadi yang pertama itu adalah keadaan diam, yaitu yang kedua keadaan dalam kecepatan tertentu dan mesti dimatikan. Jadi dia itu dalam lapi percepatan dan dalam kecepatan tertentu dia itu mesti mematikan keadaan tertentu. Dan posisi ketiga itu keadaan berhenti. Jadi kita cari sekarang keadaan jarak antara keadaan 2 sama keadaan 3 itu berapa. Jadi kita cari S-nya, nanti kan? Nah sekarang kita harus mencari dulu VT-nya. Ini rumusnya ada A sama dengan VT, V0, VT ini untuk percepatan ya. Karena kan dari keadaan diam sampai tengah-tengah itu kecepatan dia kan, mengambil percepatan. A-nya diketahui di soal itu 2, sama dengan VT-min 0 persepuluh. V0-nya itu 0 karena dia dalam keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti kan kecepatan 0. Lepas, karena dibilang di waktunya 10 sekot ya, berarti persepuluh. Jadi VT-nya adalah 20 meter persekot. Nah sekarang untuk perlambatannya, rumusnya adalah A sama dengan V0-min VT per T. Nanti A-nya itu hasilnya bakal min karena dia adalah perlambatan. Oke, tinggal dibalik aja. Percepatan VT-min 0, kalau perlambatan V0-min VT. Gitu ya. Jadi A-nya yang kita cari sekarang. A-nya V0-min 20 persepuluh. V0-nya kan 0. Ya kan? 0-min 20 persepuluh. Jadi A-nya itu adalah min 2-persepuluh kuadrat. Jadi antara percepatan dan perlambatan itu sama. Jadi kita bisa simpulkan ya. Cuma bedanya itu 1 diperlambat, 1 diperlambat gitu ya. Nah sekarang kita masukin rumusnya. Yang ada S-nya ya. VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2S. Jadi VT-nya masukin 20 kuadrat sama dengan V0-nya 0. Berarti 0 kuadrat plus 2 kali A-nya pertempatannya 2. 2 kali 2 kali S. Nah sekarang S-nya kita cari. Jadi gitu seperti biasa. Jadi hasilnya 400 sama dengan 4S. Jadi S-nya 400 bagi 4. Jadi yang 100 meter. Jadi jawabannya D. Terima kasih sudah menonton. Berita S. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.